Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah 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 Waala'ali Alhamdulillah Jama'ah Islam itu indah Inderamati Allah Masya'Allah Alhamdulillah Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah Dan mudah-mudahan Jama'ah yang ada di rumah Selalu dalam melindungi Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Nah sebelum kita membahas tentang tema kita hari ini Saya akan mengajak Jama'ah Islam itu indah yang ada di rumah Untuk melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan yang berikut ini Nama Mawar Afi kembali bergemar Bukan karena prestasi yang ditorehkan di tahun 2003 Saat ia tersohor sebagai salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Namun sebagai wanita yang tersakiti Cinta terlarang dalam rumah tangga Menoreh luka Dan juga menghentak banyak orang di luar sana Ini kalau kita bicara masalah tentang pernikahan ya Jama'ah ya Pastinya semua orang mendambakan yang namanya keluarganya itu Yang sakinah mawada warrohmah Amin Amin Ya Rabbal Alhamdulillah Dan mudah-mudahan semua yang lagi menyaksikan di Islam itu indah ini Keluarganya Keluarga yang sakinah mawada warrohmah Amin Nah tapi yang namanya keluarga Ada kalanya ya Enggak semuanya selalu berjalan dengan mulus Ada yang namanya Pastinya orang yang berkeluarga itu gagal dalam pernikahannya Maupun itu yang namanya perceraian hidup Ataupun perceraian mati Ya Jadi Jika perceraian mati yang ditinggal ini Oleh pasangannya dikarenakan meninggal salah satunya Nah Perceraian Yang namanya perceraian ini ya Bisa juga ya Diakibatkan oleh beberapa alasan Yang mengharuskan sepasang suami istri ini Harus bercerai atau berpisah Nah tapi Gak ada yang mau ya Keluarganya kandas ya Mudah-mudahan Semua yang hadir Atau mungkin juga semua yang menyaksikan Keluarganya semuanya baik-baik aja Sehidup sesurga Amin Amin Ya Rabbah Alamin Tapi kita harus bahas Karena mungkin ada saudara kita Tetangga kita Atau keluarga kita yang jauh Mengalami hal ini ya Dengan tema yang kita bahas hari ini adalah Jika harus berpisah Nah ini memang Agak sedikit kurang sedap Untuk didengar Tapi Perlu kita pelajari Karena mudah-mudahan ini bisa menjadikan solusi Untuk orang yang sudah bercerai Atau mungkin sudah berpisah saat ini gitu loh Nah dari artikel tadi Atau mungkin dari Video tadi Kita bisa lihat Kasus perceraian akhir-akhir ini Memang Sangat meningkat Dan juga Bermacam-macam yang namanya Alasan dari perceraian tersebut ya Nah Ustadz Maulana Mohon izin penjelasannya Kita bicara masalah tentang adab dalam perceraian Apa yang harus dilakukan Oleh suami dan juga istri ya Baik sebelum Atau mungkin sesudah bercerai Mohon izin penjelasannya Dita Fatul Masya Allah Tabarakullah Nauzubillah Semoga nauzubillah Jangan persampai Terjadi lantur batang Gajah Ma'i yang lagi nonton Ijin Ustazanada Ustazan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamaat Jamaat Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allahumma sallilah Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Sayyidina Muhammad Satu bentuk pujian Dan rasa syukur kita Di penghujung bulan Rajab Hari ini 29 Rajab 1443 Ijriah Atau 31 hari lagi Sebulan lagi Kita akan berjumpa Dengan bulan suci Ramadhan Amin Dan dalam hal ini Mohon maaf Harus kita bahas Dan juga ini penting Untuk kita bahas Persoalan Jika sudah terjadi Yang namanya perceraian Lebih awal Kalau ditanya adabnya Sebaiknya Jangan pernah terjadi Yang namanya perceraian Kalaupun terjadi perceraian Itu pun cerai Karena mati Atau meninggal Salah seorang pasangan Di antara keduanya ini Mohon maaf Tanpa menggurui Hanya mengingatkan Kepada pasangan Dimana pun berada Pertahankanlah Ikatan rumah tangga ini Ikatan pernikahan ini Ibadah terlama Yang silaturahmi terkuat Yang mana seluruh Amal ibadah kita Dilipat gandakan Maka Setan berusaha Untuk mengancurkan Rumah tangga Kenapa Karena begitu banyak Pahala yang gugur Disebabkan Dalam artian Tidak dapat lagi Setelah itu Adanya Bersedekat kepada pasangan Melayani pasangan Dan ketika sudah terjadi Perceraian Maka Dikategorikan Bergoncang aras Artinya Sebenarnya Allah halalkan Tapi sebenarnya Allah benci Yakni perceraian Maka yang pertama Usahakanlah Pertahankan Makanya ada Namanya mediasi Kalaupun dia Berharap Untuk bercerai Tapi ada namanya Mediasi Dikasih Kesempatan Maka dikategorikan Permuda Pernikahan Persulit Perceraian Sekali lagi Permuda Pernikahan Persulit Perceraian Kalaupun Datang mengadu Saya mau Perceraian Pulanglah dulu Kata Nabi Pulanglah dulu Datang lagi Ya Rasulullah Pulanglah dulu Lama kemudian Tidak jadi Bercerai Karena ternyata Yang laki-laki ini Kurang merawat Dirinya Ya kemudian Menjaga Perasaan Pasangan Sekalipun Sudah bercerai Tetap Nauzubillah Semua Nauzubillah Kalau terjadi Kadurullah Ternyata terjadi Perceraian Maka tetap Menjaga perasaan Memang tidak ada Mohon maaf Memang ada Namanya Mantan Istri Atau mantan Suami Tapi tidak ada Namanya Mantan Anak Maka ini Harus dijaga Perasaan Membenci Pasangan Atau Bercerai Tapi tetap Menjaga Perasaannya Apanya menjaga Perasaannya Karena ada Namanya Anak Yang mendengarkan Orang tuanya Maaf Diomongin Buruk Negatif Kan tidak enak Anaknya Kasian Mohon maaf Mungkin sifatnya Aku tidak suka Tapi orangnya Jangan Makan Memang dalam Islam Dibolehkan Maaf Terjadi Pemutusan ini Kalau sudah Memang tidak bisa lagi Bisa dipertahankan Maka Kategori ini Tetaplah Berbuat baik Sambil Sambung Uhua Islam Masya Allah Dan memang Kadang-kadang Begitu Bicara Masalah tentang Perceraian ini Pasti akhirnya Ada korban Biasa yang terjadi Dan itu Sering banget Adalah Anak-anak Biasa Dan ketahui lah Mungkin dia bercerai Tapi Tidak ada mantan mertua Betul Tentang mertua itu Betul Terima kasih banyak Ustaz Molanan Penjelasannya Nah sekarang Kita lanjut lagi Buat zaman Islami tinda Yang ada di rumah Pernah gak Kalau lagi ada masalah Dengan pasangan Cerita sama orang tua Pernah Wah Ini nih ya Harus dengan Tau sianya Ustaz Syam Banyak orang Kadang-kadang Kalau berantem Pasang suami istri Cerita sama orang tuanya Bahaya nih Maksudnya mungkin Mencari solusi Betul Tapi Yang namanya Orang tua ini kan Kalau ada denger Satu masalah yang apalagi Terutama anak yang disakiti Pasti Akan membekas Nah Juga menceritakan Masalah dengan orang tua ini Apakah termasuk Pembuka aib Juga atau bagaimana Menjelis penjelasannya Ustaz Syam Baik Bismillahirrahmanirrahim Serta guru-guru kami Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Ashrafil anbiya Iwal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wasahbihi ajma'in Asbahna Wa asbahal mulku Lillahi rabbilalamin Subhanaka la ilma Lana illa ma'allam Tana innaka Antal alimul hakim Rabbi syrahli sadari Waisirli amri Wahlu uqulatan Bilisani Yafqahu qawli Wajعلli wazir Min ahli Amin 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 Ya Rabbal'alamin Bahdan Aقول A'udhu Bilalih Min Al-Shaytan Al-Rajim Ya Ayuhal Lathina Amanu La Yaskar Quorum Min Quorum Guorum Because Yikonu Chayran Min Hum Wala Nisaa Un Min Nisaa Im Yikonu Min Min bin Huhn Wala Telenizu Anfusakum Sadaqallahuladzimil akhiril ayah Dalam Al-Quran disebutkan janganlah kalian saling mencaci, maki, mencela, membuka aib Janganlah kalian saling merendahkan satu sama lainnya Termasuk diantaranya membuka aib Nah pertanyaannya sekarang Bolehkah seseorang membuka aib untuk mencari solusi? Maka harus dibedakan mana membuka aib, mana mencari solusi Apa bedanya? Mencari solusi bisa dilakukan dengan cara pertanyaan kamuflase Misal pulang ke rumah, ngomong ke orang tua Mah ingat gak dulu ada teman saya seperti ini, kasian banget ya Ternyata suaminya begini, ternyata suaminya begini, ternyata suaminya begini Padahal yang diceritakan adalah dirinya Padahal yang diceritakan adalah dirinya Sehingga jawaban daripada orang tua yang kita carikan solusi tadi adalah benar-benar objektif Tidak langsung subjektif mengatakan Oh kamu digituin? Enggak, makanya yang pertama dengan cara pertanyaan kamuflase Jangan mengatakan bahwa diri kita yang sedang mengalaminya Tapi katakanlah misal ada orang mah begini per rumah tangganya Ada orang pak ternyata rumah tangganya begini Gak nyangka juga sih padahal dia awalnya baik, awal menikah baik Tapi sekarang ternyata kasian juga dia Subhanallah, padahal yang diceritakan adalah dirinya sendiri Dengan pertanyaan kamuflase Yang kedua, orang yang mencari solusi itu tidak menceritakan kepada semua orang Tapi cukup menceritakan dengan orang yang dia berharap ada solusi darinya Ini ada orang, setiap ada orang lain ditanya lagi Bang, suami gue begini Bang, suami gue begini Dia ceritakan lagi, yang lain ada lagi Bang, suami saya begini Ustazah, suami saya seperti ini Ustazah lain ketemu lagi Ustazah, suami saya begini Ustazah, suami saya begini Walaupun yang ditanya adalah ustaz-ustaz dan kiai Tapi semuanya ditanyain Maka subhanallah, ini sama saja dengan menyebarkan aib Kalau orang yang benar-benar ingin mencari solusi Maka dia hanya bertanya kepada satu orang yang ia percaya Bahwa dia akan memberikan solusi kepadanya Pada intinya adalah Ketika menceritakan kepada orang tua sendiri Nyaris sulit untuk melakukan jawaban dengan objektif Biasanya orang tua akan subjektif banget kepada anaknya Apalagi anak yang telah dikandungnya, dilahirkan dan dibesarkannya Disakiti seperti itu Pastilah orang tua akan membela anaknya Maka berhati-hatilah kita Jika ada masalah, tolong Dikip aja dulu sendiri Insya Allah mencari solusi kepada orang yang memang Benar-benar akan memberikan solusi Jangan sampai ntar orang tua kita udah damai Pasangan, orang tua kita masih dendam Sama pasangan kita Wah itu nausubillah min zalik ya Jadi jangan juga mengumbar-ngumbar masalah Semua curhatin katanya Nausubillah min zalik Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah islam itu indah Yang ada di rumah Terima kasih banyak Ustaz Syam Jazakallah Nah bicara masalah tentang perceraian Pernah gak jamaah islam itu indah Yang ada di rumah ini melihat seseorang ini Yang sudah talak ya Tapi dalam proses perceraian Tapi mereka masih tinggal satu atap Nah ini juga saya pernah kedapatan nih Orang yang curhat Ini saya udah talak sama suami Tapi saya masih tinggal satu rumah Waduh saya bilang Ya kalau bisa sih Ya mau gimana ya kan Harus yang ahli yang menjawab Silahkan Ustaz Zanada Baik terima kasih Mas Badli Ustaz Syam Ustaz Mula naik Saya izin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Subhanaka la ilmalana illa ma'adlamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi syrahli sadri Wayasir li amri Alhamdulillah yang kita bahas pagi hari ini adalah perkara yang enak-enak-enak gitu ya Tapi ini banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat Ketika ada pembahasan Suami istri masih dalam proses pengadilan Dan sudah turun talak Tapi masih dalam satu atap atau satu rumah Ini bagaimana? Nah di dalam pernikahan memang ada talak dan talak ini berjenjang Ada talak satu, talak dua, talak tiga Talak satu dan talak dua ini adalah talak rojing Artinya masih bisa kembali Dan bahkan ketika suami istri masih dalam talak satu atau talak dua Dimana seorang suami menceraikan atau mengungkapkan kalimat Saya cerai kamu pertama kali Kemudian saya cerai kamu, saya tinggal kamu Atau kita berpisah yang kedua kali Maka ini masih dalam tahapan yang aman Artinya bisa kembali Bahkan dianjurkan masih dalam satu rumah Kenapa? Karena diharapkan bisa kembali Jadi yang namanya suami istri ini memang betul Kita tahu saat maulana tadi Sebisa mungkin ini dihindari Boleh, tidak haram Tapi dibenci oleh Allah Jadi sebisa mungkin kalau sekiranya masih ada dalam tahapan satu Tahapan dua meskipun sudah proses di pengadilan Tapi mudah-mudahan dengan adanya kebersamaan Bisa jadi tercipta lagi yang namanya keharmonisan Atau mungkin bisa saling muhasabah masing-masing Sehingga kemudian ketika bertemu memandang Suami lagi masakin Suami lagi di dapur Atau sebaliknya istri di dapur Suami yang lagi ngeliatin istri aja Kok tiba-tiba ada timbul lagi rasa sayang Nah itu kan adalah sebuah karunia dari Allah Sehingga kembalilah rumah tangga Nah ketika proses pengadilan Kemudian masih ada bisa kembali lagi Talak satu, talak dua Maka yang namanya ingin kembali atau rujuk Ini dalam beberapa proses Yang pertama misalnya bisa dengan sebuah kata Suami di ruang tamu Istri bolak-balik bebenah rumah misalnya Kemudian kok kayaknya gak tega Ya padahal proses sedang-sedang berjalan di pengadilan Kok kayaknya gak tega Ya dia adalah ibu dari anak-anakku Kemudian melihat Oh kemarin sedang emosi Tidak mustahil seorang suami mengatakan Aku kembali kepadamu Maka kita kembali rujuk lagi Itu dengan kalimat Atau bahkan yang kedua Tanpa ada kalimat Kemudian suami mengajak kepada istri Ya udah deh nanti malam kita sekamar lagi Kemudian mohon maaf Mohon maaf dengan berhubungan suami istri lagi Insya Allah itu juga bisa menjadi tanda-tanda rujuknya suami istri Jadi ketika masih dalam talak satu Talak dua Insya Allah ini masih bisa kembali Dan memang disarankan masih dalam satu atap Nah kalau memang sudah jatuh talak tiga Nah inilah yang harus diperhatikan Karena gak mudah nih prosesnya Ketika sudah talak tiga Kemudian masih dalam satu atap Satu rumah Proses pengadilan sedang berjalan Mau keluar rumah Ya memang gak punya rumah lagi Kemudian kalau mau keluar rumah Kasian anak Akhirnya nanti ada pertanyaan Lalu bagaimana Memang sebaiknya bisa Sebaiknya pisah rumah Tapi kalau sekira-kiranya masih di dalam rumah yang Dalam satu atap Hindari jangan terlalu lama Dan kedua Jangan berinteraksi langsung Kenapa? Karena ini resikonya besar nih Karena kalau sudah Masuk ke dalam talak tiga Naudzubillah wa'iyyadzubillah Maka tidak halal lah seorang istri Apabila sudah ditalak tiga Oleh suaminya Dan bisa halal kembali Apabila Seorang istri Sudah menikah lagi Jadi mudah-mudahan kita bisa sangat Menjaga lisan kita Mudah-mudahan semua kebaikan penuh Dengan buat kita semua Rumah tangga kita Amin Ya Rabbal Alamin Amin Ya Rabbal Alamin Tapi ini nih Kalau ini gimana ini jawabnya ini Aduh Tuh pagi-pagi Kita gak bisa nih Kalau kayak gini Ini Ada orang yang curhat Ini yang curhat ya Dia udah cerai Tapi dia takut cerita sama anak-anak Ya takutnya anak-anaknya shock Iya lah Waduh Ini gimana kita ngebahasnya nih Kalau kayak gini nih Nah kalau kayak gitu Solusinya Gini nih mas Gimana Lah Ini gimana solusi Kok diem Lah Ini kan juga gak freeze juga Ini kenapa udah diem sih Ya Allah Aduh Gimana caranya ngomongnya Yaudah Jamaah yang di rumah Jangan kemana-mana Kita bahas setelah yang satu ini Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Apakah mereka belum pada sarapan Yang ini udah bangun Jail dia Yang ini udah bangun Jail dia 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 Terima kasih.